Intro Memang benar, saya mau mengambil anak saya. Saya mau mengambil anak saya karena itu juga hak saya. Saya mempunyai hak yang sama dengan Arya. Apalagi selama anak saya bersama dengan Arya, anak saya tidak bersekolah. Saya mau mengambil anak saya untuk kembali bersekolah. Dan mendapat haknya untuk mendapat pendidikan dan pulang ke rumah. Tidak tinggal nomaden, apalagi tinggal kesana kemari yang berpindah-pindah. Kasian, Zevania. Memang saya mau mengambil anak saya, lalu kenapa? Apakah saya tidak berhak? Saya ibu. Saya berhak. Mungkin mewakili dari Mbak Zeli, dari sebagai pasal utuhnya, akan memberikan klarifikasi ataupun masalah postingan foto beberapa hari lalu, berkaitan Mbak DJ ya, istri dari Pak Andri dan Wijaya. Jadi hari ini, kami tegaskan bersama klien kami, Mbak Zeli, mereka hanya sebatas teman saja. Dan sebelum Pak Andri sama Pak DJ menikah, mereka ini sudah berteman. Jadi mereka berteman sudah kurang lebih selama 3 tahun ya. Dan itu foto pun sebenarnya foto lama. Lalu, Pak, selalu sudah lama sih fotonya. Saya juga gak tahu itu kenapa foto bisa, Katie yang tahu saya sangat menyayangkan itu, karena kan sebetulnya mereka masih comi istri. Saya gak tahu. Makanya itu Mbak Zeli sangat menyayangkan sekali, kenapa foto itu bisa diposting sama Pak DJ. Sebenarnya kayaknya ini sebatas teman, jadi tadi kan kalau misalnya memang ada hubungan teman semestinya, kita nanya dulu kan gitu. Tapi ini gak akan lakukan posting. Jadi, si kisah deh ini juga agak sedikit terganggu. Gak terganggu sih ya. Gak, saya cuma kenal Andri. Sebagai teman baik aja. Cuma teman. Oh, sudah 3 tahun lebih ya. Dari teman ke teman aja. Dekat sebagai teman biasa aja. Karena Andri kan orangnya keren nih sama siapapun itu. Sebagai teman aja, kebanyakan teman dia juga teman saya. Andri kan orangnya suka humoris ya, bercanda ya. Jadi, bercanda-bercanda aja. Bukan gak ada rasa atau bagaimana? Oh, gak ada. Saya gak suka sama netizen yang komen-komen di Musagang. Sumpah diserang berarti ya. Sampai sekarang. Saya gak pernah kemenang sama Katie. Saya gak ada follow dia. Gak ada komunikasi lah. Tidak ada dia sama Katie. Mungkin setelah adanya nanti klarifikasi ini, mungkin ya. Kalau misalnya Mbak Katie menangkapin, mungkin ditangkapi balik lagi. Itu aja. Setelah ini tidak ada. Setelah ini, kami sisi diri hanya mengklarifikasi bahwa beliau bukan orang ketiga dalam hubungan Pak Andri sama Katie. Jadi, untuk Joe ini, tidak akan diambil kebayuk apa pun. Hanya mengklarifikasi aja. Ya, saya tolong lebih akur sih. Gak suka juga. Karena saya bukan pelakon. Pada nanya, karena mereka juga tahu lah. Makanya ada yang bela saya di mana. Mungkin di kolom komentar kali ya. Bahwa saya itu bukan pelakon. Itu juga gak patuh. Ngapain? Karena mereka paling gak suka. Mungkin saya kayak di liput media atau apa pun. Saya juga gak suka. Ya, saya cuma nyampain bahwa saya bukan orang ketiga. Saya cuma teman biasa. Keluarga saya ya cuma mau saya klarifikasi. Karena sekarang saya tidak kasih diri. Ada ya Mas? Ini sebenarnya pun ada. Ini hanya pemersihan nama si Selly aja. Karena si Selly ini bukan orang ketiga dan bukan juga disebut sebagai bahasa sekarang pelakon. Dan dia sudah sekarang masih mahasiswi juga. Jadi agak sebenarnya terganggu aja sama dia. Makanya kita klarifikasi kalau dia bukan orang ketiga dalam rumah tangga Ketis sama Pak Andri dan Dewi Jaya. Seperti itu. Nah, pagi hari ini Mami ini udah masak seru banget ya. Ini ada sambel. Terus udah gitu ini oseng jagung pakai kemangi dan bumbu lainnya. Serasem tentunya. Terus degitor juga tempe. Perkedel dan juga ikan pedat. Sayang, makan ya. Hai Cinta. Udah siap ya? Oh iya. Kamu masak hari ini ya? Setiap hari. Oh berarti aku yang baru menikmatinya hari ini. Karena sibuk banget beberapa waktu lalu. Sekarang Allah kasih musibah untuk dunia. Tapi ternyata ada hikmah buat kita kalau kita mau menggali. Nah apa yang hari ini kita rasakan? Masya Allah. Ini adalah liburan dan hiburan. Bisa menikmati makan bersama dengan kamu dan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan segala urusan yang menimpa bangsa ini, negeri ini, dan dunia. Dengan virus koronanya juga cepat selesai. Dan kembali lagi kita kepada kehidupan yang normal bahkan. Lebih baik lagi. Selamat makan. Terima kasih. Sudah tonton anak-anak. Yuk, makasih. terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati